Persis seperti itulah regulasi di Indonesia Fiturnya sangat terbatas, maturnya cuma hal yang sempit Tapi yang kedua, biayanya seringkali mahal Mau bikin rapat aja, atau mau bikin aturan rapatnya mahal banget gitu Biayanya mahal banget, tendernya apa segala macam Akibatnya apa? Begitu aturan yang dibikin atau sistem yang kita bikin sangat sederhana Dan seringkali mengandaikan pada kepatuhan orang-orang di situ Padahal modus-modus pelanggaran Ini dalam konteks pelanggaran pemilu ya Modus-modus pelanggaran itu sudah sedemikian canggihnya Akhirnya apa? Aturan yang sudah dibikin dengan biaya mahal itu gak bisa tuh Gak bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi Nah ini sama, kita punya teknologi yang kita terhadapkan di dalam pemilu Tadi ya, e-voting, si rekap, dan lain sebagainya Dan biayanya, percaya lah, mahal banget Bayar itu mahal banget Oke, langsung saya respon Ini menarik nih Apa namanya, pertanyaan sekaligus komentarnya Mas Eka ya Saya ingin pertama kali Ngobrol ya, soal blockchain-based election gitu ya Pemilu berbasiskan blockchain ini Ide yang 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 gak baru-baru banget gitu ya Tetapi juga relatif baru gitu ya Apalagi dalam konteks Indonesia Sebelum muncul ide soal blockchain-based pemilu Jadi kan kita juga ngomong soal e-voting Ya kan Soal e-voting gitu Yang itu juga jadi rambut Saya termasuk orang yang percaya bahwa Teknologi gitu ya Penggunaan teknologi itu Memang Bisa membantu, memudahkan gitu ya Dalam banyak hal Termasuk kalau kita bicara soal Keunggulan teknologi gitu Di dalam memastikan tentang keamanan ya Tadi ya, secure Soal security Soal efektivitas Dan seterusnya Nah tetapi problemnya adalah Ini di dalam prakteknya lagi-lagi nih ya Mas Kita tidak Saya tidak berdebat soal Bagaimana Kalau blockchain ini dipraktekan Tetapi Refleksi dari yang terjadi hari ini Itu seringkali apa Kita berpikir hal-hal yang canggih Atau kita berusaha mengadopsi hal-hal yang canggih Ya Tapi Adopsi itu tidak disertai dengan Perubahan cara pandang Perubahan paradigmanya kita Terutama kalau kita bicara dalam konteks kebijakan Atau pembuat kebijakan Jadi kira-kira gini nih Saya sering Saya sering mengandaikan begini Mas Eka dan teman-teman Para pembuat kebijakan kita Ketika mereka mengadopsi Sebuah teknologi Itu seringkali lebih Sebagai upaya gaya-gayaan Gitu ya Oh gaya nih Misalnya dalam konteks pemiru Pakai surekat Pakai ini Pakai itu Tapi Kemudian apa Teknologinya tidak reliable Karena kan kalau kita menggunakan sebuah teknologi Teman-teman yang mungkin latar belakangnya Engineer itu akan lebih paham Trial and error Dan seterusnya itu kan pasti Pasti harus terus-menerus dilakukan Sehingga kita bisa bilang Oh teknologi ini sangat reliable Teknologi ini user friendly Buat apa Kalau punya teknologi canggih Tapi gak user friendly Dan lain sebagainya Nah di Indonesia Proses Yang rumat Seperti itu Tidak dilakukan Karena Membuat kebijakan kita Yang membuat kebijakan kita itu Pengennya Gayanya doang Gitu ya Tetapi Tidak paham Betul-betul Apa sih sebenarnya fungsi Atau kemanfaatan Hal yang lain yang sering saya katakan Adalah begini Ini saya sering membandingkan Antara Smartwatch Gitu ya Dengan Apa namanya Jam manual Regulasi kita nih Regulasi Kebijakan Undang-undang Peraturan Peraturan teknis Yang dibuat itu Saya sering mengandaikan adalah Dia seperti Jam manual Jam manual itu apa sih Fungsinya Fungsi utamanya kan Cuma satu kan Dia hanya punya satu fitur Menunjukkan waktu saja Tetapi Dia bisa sangat mahal Misal teman-teman pakai Rolex Jamnya manual Rolex Mahal banget tuh Ya kan Persis seperti itulah Regulasi di Indonesia Fiturnya sangat terbatas Ya Laturnya cuman hal yang sempit Tapi yang kedua Biayanya seringkali mahal Mau bikin rapat aja Apa mau bikin aturan Rapatnya Mahal banget gitu Biayanya mahal banget Tendernya Tapi segala macem Sementara Ya Perkembangan Kalau kita ngomongin Perkembangan Omilu Kita bahkan mau ngomongin Perkembangan Mobis modus Pelanggaran Modus-modus korupsi Dan lain sebagainya Itu Seperti fitur smartwatch Harganya murah Fiturnya banyak Kan smartwatch gitu kan Ya kan Dia bisa Ngelihat jam Dia bisa Apa Gitung Langkah Langkah kita Bisa Ngukur Detak jantung kita Dan seterusnya Fiturnya banyak banget Akibatnya apa Begitu aturan Yang dibikin Atau sistem yang kita bikin Sangat sederhana Dan seringkali Mengandaikan pada Kepatuhan orang-orang Disitu Padahal Modus-modus Pelanggaran Atau Ini dalam konteks Pelanggaran pemilu ya Modus-modus pelanggaran itu Sudah sedemikian Pelanggaran canggihnya Akhirnya apa Aturan yang udah dibikin Dengan biaya mahal itu Nggak bisa tuh Ya Nggak bisa Mengakasih masalah-masalah Yang terjadi Nah ini sama Kita punya Teknologi yang kita Teratapkan di dalam Pemilu Ya tadi ya E-voting Sirecap Dan lain sebagainya Dan biayanya Percaya lah Mahal banget Ya Bayar itu mahal banget Tapi apa Teknologinya Nggak bisa Reliable Usernya nih User di KPU-nya Itu juga Nggak bisa Makenya Dan sebagainya Akibatnya apa Yang seharusnya Dia bisa Menciptakan Keamanan Ya security Dia bisa lebih Accountable Gitu ya Dia lebih bisa Berintegritas Datanya Itu tidak terjadi Gitu Ini Ini problemnya Seringkali di Indonesia Itu kayak gitu Mas Eka Gitu Ide tentang Memanfaatkan Teknologi Sedemikian Rupa Sedemikian Canggih Kalau orang-orangnya Secara pandangnya Nggak canggih Mereka Nggak Mau Repot Gitu ya Mereka Cuma mau Terima beres Saya agak Ragi Itu kemudian Bisa menjadi Solusi Karena masalah Dasarnya Bukan lebih Bukan pada Teknologi Tetapi pada Isi kepala Atau paradigma Atau cara pandang Manusia-manusia Yang ada di dalam Itu kayaknya Problem yang Kita hadapi hari ini Itu lebih banyak Kesitu Mas Eka Mudah-mudahan Menjawab Komentarnya Mas Eka Tapi ide blockchain Ini menarik Dan saya kira Sekarang sudah Banyak sekali Literatur yang Ngomongin Bagaimana Mengimplementasikan Blockchain Di dalam Aplikasi Pemilu Terima kasih